Paham radikal sangat rentan masuk di kalangan remaja. Dan dalam mencegah hal tersebut, maka kepolisian resort Bukit Tinggi selalu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang ideologi yang dapat memecah belah keutuhan bangsa. Dalam kesempatan kali ini, Polres Bukit Tinggi melalui Satuan BINMAS yang melakukan sosialisasi di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kasat BINMAS, Polres Bukit Tinggi AKP Redi Trinanto menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diadakan agar para pelajar terselamatkan dari paham-paham radikal. Kasat BINMAS juga memaparkan bahwa wilayah hukum Bukit Tinggi dikategorikan aman dari ancaman paham radikal. Kita melaksanakan FGD, forum grup diskusi. Kebetulan pas di SMA 5 ini, kami membahas masalah radikal dan anti-HOA. Jadi disitulah kita arahkan adik-adik kita yang ada di sini, jangan sampai terkena indikasi adanya radikal-radikal. Biasanya narasumber yang diharikan siapa saja Pak? Biasanya yang kami hadirkan itu untuk radikal, kami hadirkan dari Dinas Kemenat, kemudian dari Kesebangpol yang berurusan dengan agama. Ahda selaku Kepala Sekolah juga menjelaskan bahwa pihak sekolah tentu akan memperkecil kemungkinan hal itu terjadi. Oleh karena itu pihak sekolah melalui program pendidikan karakter terus berusaha untuk membuat para peserta didik bisa ditingkatkan disiplinnya, baik dari segi agama dan sebagainya. Ya terima kasih, radikalisme di sekolah pada umumnya kan belum ada, tetapi pihak sekolah tentu akan berusaha untuk mencegah kemungkinan hal itu terjadi. Oleh karena itu sekolah melalui program pendidikan berkarakter itu terus berusaha untuk membuat bagaimana peserta didik ini nanti bisa ditingkatkan disiplinnya, baik dari segi agama dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!